Hai ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Javas channel channelnya masih seputar dunia bonsai bonsai kelapa dan kali ini teman-teman saya ingin berbagi atau sharing tentang proses pemindahan bonsai kelapa media air ke media tanah atau padat ini adalah salah satu bahan yang saya punya dari jenis kelapa ganding orin ini saya program pemanjangan akar menggunakan media air ditambah menggunakan kaos kaki ini tujuannya agar nanti akar yang tumbuh bisa mengelilingi batok dan satu lagi kenapa saya program menggunakan media air agar nanti akarnya bisa mudah dipantau dan Hai bisa direposisi Hai nah ikuti proses pemindahan selengkapnya Hai nah untuk media yang saya gunakan ini Hai ada sabut kelapa terus Hai eh campuran medianya ini pasir sama tanah ada tambahan sedikit abu sisa pembakaran dari daun-daun ya ini pot yang saya gunakan pot plastik nah pertama-tama seperti biasa sabut kelapa sebagai dasarnya ini fungsinya untuk menyimpan atau menahan kadar air di media agar tetap lembab dan basah Hai nah sebelum lanjut ke penambahan media saya akan bongkar dulu ini kainnya atau kaos kakinya kita lihat Hai akar sesungguhnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati di cek di video saya terdahulu dengan mendapatkan hasil akar seperti ini untuk proses reposisi yang saya bilang tadi jadi akarnya bisa kita atur agar nanti tampilan seimbang ya jadi batoknya dikelilingi akar yang jaraknya seimbang nah itu kelebihan dari program akar menggunakan media air dan bantuan kaos kaki ini jadi akar-akarnya tinggal disesuaikan jarak baru nanti dimasukkan ke pot dan ditambah media sehingga kelihatan benar-benar seimbang jarak dan tampilannya nah kira-kira seperti ini langsung saja kita masukkan ke pot dengan media tanahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk menambah tampilan akar terlihat lebih bersih akar serabut yang di atas media seperti ini saya akan potong untuk pemotongan akar sebenarnya ini bisa menunggu sampai adaptasinya bagus tapi karena persentase akar yang dipotong ini jumlahnya sedikit jadi langsung saja saya bersihkan selamat menikmati 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 bonsai kelapa dengan akar mengelilingi batok untuk mempercepat proses adaptasi sebaiknya ini akar dibungkus atau diselimuti dengan kain dan jaga kondisi tetap lembab dan basah nah kira-kira seperti itu prosesnya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan saran dan kritik silahkan nanti di kolom komentar terima kasih sudah mengikuti sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati